Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku, Yanal Star M.U.A. Hari ini aku mendapatkan kehormatan yang luar biasa karena aku mau make up-in pengantin baru. Nah, hari ini mau menjadi pengantin baru. Gimana rasanya, Kak? Wow, tenang sekali. Tenang sekali ya? Aduh, selamat-selamat. Nah, kita mau lihat keseruannya bagaimana kakak kesatu ini dengan hari spesialnya yang penuh dengan kebahagiaan itu. Teman-teman, tetap ikutin kita ya. Check it out! Pertama-tama, teman-teman, kalau untuk usia di atas 50-an, udah pasti kita harus tarik dulu pakai magic belt supaya benar-benar dia itu kelihatan kenceng mukanya, teman-teman ya. Jadi, wajahnya itu sudah jadi beda kalau kita sudah tarik. Nah, ini aku pakai magic belt. Magic belt-nya ini dari Ikeo Alysis. Ini aku bikin dulu terlebih dahulu dari kanan-kirinya itu. Aku karetin. Setelah aku karetin, baru aku pasang pakai cepitannya yang sudah disiapkan. kanan-kirinya baru kita tarik. Nah, ini aman, teman-teman ya. Karena ini pengantin, teman-teman, pastikan jangan sampai kita itu pakai plaster yang nanti malah mengakibatkan lepas ya. Jadi, kasihan. Nanti dia bisa malu. Selanjutnya, aku pakai serum. Serumnya aku pakai skin booster dari Makeup Forever. Nah, ini aku pastikan seluruh wajahnya itu benar-benar kena serum, teman-teman ya. Karena ini kan hari hanya seseorang. Jadi, kita harus bikin benar-benar make up kita itu benar-benar mangklingi kalau orang Jawa bilang ya. Jadi, benar-benar pengantin itu beda sama make up-make up yang biasanya. Nah, selanjutnya, saya tambahin lagi pakai Charlotte Tilbury untuk magic cream-nya, teman-teman. Ini juga jangan terlalu pelit. Supaya hasilnya nanti juga mempengaruhi kalau kita itu pakai skin care-nya tepat, teman-teman ya. Jadi, tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu kurang. Nah, setelah itu, saya uwar-war ke seluruh wajahnya. Dan selanjutnya, teman-teman, saya pakai shading. Shading-nya ini saya pakai dari krayolan. Nah, ini saya taruh di kanan-kiri sampingnya supaya lebih kelihatan tirus. Teman-teman, setiap wanita mau tampak tirus, teman-teman ya. Tidak ada yang mau kelihatan gendut. Nah, ini kita pastikan. Jangan takut juga, karena yang hitam, kelihatannya hitam ini bisa menjadi putih kok, teman-teman ya. Cuman, nanti kalau dilihat fisik pasti masih tetap lebar. Tapi, kalau dilihat foto, udah bisa tirus. Nah, selanjutnya, untuk bagian flag-flag, aku kasih denma oran yang dari krayolan juga. Nah, ini aku kasih di bagian-bagian yang khusus ada bercak-bercak hitamnya aja, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, untuk pori-pori, saya pakai dari Makeup Forever. Ini untuk mengecilkan pori-porinya. Dan ini, saya ambil yang bagian-bagian khusus pori-porinya besar saja. Nah, selanjutnya, saya bikin adukan foundation. Adukan foundation, saya pakai Dermacolor yang warna 24 warna. Sama, saya pakai Naturactor. Dan saya campur lagi pakai Shumura. Dan saya pakai juga Dior, teman-teman ya. Nah, ini saya campur. Saya aduk semuanya. Nah, kita pastikan, kalau kita mau mengaduk foundation, itu pastikan jenis kulitnya. Klien kita itu, kita tahu. Jadi, jangan sampai kita salah memberikan adukan foundation-nya ya, teman-teman ya. Karena kan, yang kulitnya berminyak ya, kita harus tahu foundation apa yang tepat. Yang kulitnya kering, kita juga harus tahu foundation mana yang tepat. Dan adukan-adukan campurannya itu, kita juga harus tahu. Berapa per berapa, kalau kita mau mengaduk foundation. Nah, setelah kita sudah mengaduknya, kita tap-tap-tap. Aku pakai spon dari Aikyo juga. Ini aku suka banget sponnya, karena sponnya itu benar-benar nggak nempel di spon. Dan hasilnya itu glowing kalau di wajah kita. Nah, khususnya untuk orang-orang yang sudah ada umur, teman-teman ya, pastikan jadi foundation-nya itu nggak sampai kayak dempol. Karena kalau orang sudah ada umur, terlalu tipis juga jelek. Tapi terlalu tebel, dia juga jelek karena kerutanya juga nampak. Kalau terlalu tipis juga foundation-nya tipis, tapi flag-flagnya dia juga tetap nampak. Nah, jadi kita harus hati-hati untuk make up-in pengantin-pengantin yang umurnya sudah mulai menginjak lima puluhan, teman-teman ya. Nah, jadi harus foundation-nya juga harus pas, harus tebal, harus pas, tapi tidak terlalu tebal juga. Nah, gimana itu ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana saya mengaplikasikan foundation ke klien aku ini. Nah, selanjutnya saya masih campur lagi pakai krayolan yang stick, teman-teman ya. Ini saya aduk-aduk, saya campur lagi. Karena saya melihat foundation-nya belum-belum nampol ya. Jadinya saya tambahin lagi dan saya tap-tap ke seluruh wajahnya. Dan ini saya pastikan semuanya full, teman-teman ya. Tidak ada yang kurang, jadi tidak ada yang lebih, teman-teman ya. Jadi semua pastikan, semuanya tuh rapi. Jangan sampai ada yang kurang. Karena ini harinya tuh adalah hari pengantin. Selanjutnya saya pakai bedak. Ini saya bedak pakai anti-shine. Anti-shine-nya juga dari Make Up For Ever. Dan itu saya uwar-uwar pakai kuasnya Make Up For Ever, teman-teman ya. Nah, ini saya uwar-uwar ke seluruh wajahnya, teman-teman. Selanjutnya saya pakai bedak. Bedak Ultima, teman-teman ya. Ini saya tap-tap juga ke seluruh wajahnya. Pakai spon biasa aja, teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya pakai bedak dari Make Up For Ever. Saya bedaknya, ini saya campur-campur, teman-teman. Tidak satu set aja. Tapi saya pakai beberapa warna ya. Nah, karena saya suka warnanya itu Benar-benar bisa nyatu. Jadi, jangan yang satu warna. Jadi, benar-benar kulitnya itu bisa bagus. Dan saya pakai lagi LT Pro, teman-teman ya. Ini saya pakai juga bedaknya ada tiga macam. Saya pakai yang bagian yang light aja. Yang lebih terang aja. Ini saya juga uwar-uwar ke seluruh wajahnya. Nah, selanjutnya, teman-teman. Saya juga pakai highlighter dari Ivan Bunawan. Ini saya juga uwar-uwar ke seluruh bagian wajahnya. Selanjutnya, saya pakai shading, teman-teman. Saya pakai dari Make Over. Ini saya taruh di shadingnya, itu di bagian rahangnya. Dan saya taruh juga di bagian tulang pipinya dan tulang hidungnya. Nah, pastikan benar-benar kelihatan tirus, teman-teman ya. Wanita itu suka banget kalau kelihatan tirus. Selanjutnya, teman-teman. Saya pakai blush on. Blush on-nya dari Krayolan. Ini saya uwar-uwar juga. Pakai kuasnya Make Up For Ever juga. Selanjutnya, saya kasih sedikit highlighter pakai Charlotte Tilbury, teman-teman ya. Dan selanjutnya, saya rapikan bagian alisnya. Sorry, ini bagian alis ini kita harus benar-benar bersih ya. Kalau kita ini makeup-in pengantin, beda sama makeup-in pager ayu ataupun mungkin tamu ya, teman-teman ya. Jadi, pastikan ini alisnya juga benar-benar sempurna, teman-teman ya. Jadi, saya bingkai dulu pakai Viva. Saya isi pakai wardah, teman-teman ya. Nah, ini pastikan benar-benar alisnya itu benar-benar wow ya. Nah, karena kan memang halis spesial ya. Kalau halis spesial itu berbeda. Jadi, makeup kita tuh jauh beda-beda. Sangat-sangat beda sekali, teman-teman. Dengan makeup yang sehari-hari. Karena ini beda ya, teman-teman. Karena ini pengantin. Nah, selanjutnya, saya pakai concealer. Concealernya ini juga sudah ada di situ ya. Sudah ada di wardah. Nah, selanjutnya, matanya, teman-teman. Ini saya pakai eyeliner dulu. Pakai pixie. Dan selanjutnya, saya pakai bulu mata kesayangan saya. Bulu mata eye gear. Teman-teman bisa lihat ya. Ini belum sempurna jadinya aja. Matanya udah ngok, teman-teman ya. Udah langsung hidup gitu ya. Nah, kalau benar-benar matanya udah ngok. Pengantin kita itu udah simple aja. Udah nggak pakai yang rempong-rempong. Udah langsung dia langcantik. Tuh, teman-teman bisa lihat kan. Baru sepintas, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya, saya rapiin. Eyeliner-nya. Saya pastikan semuanya itu benar-benar rapi. Kalau pengantin itu benar-benar semuanya serba rapi. Dan serba spektakuler. Karena kan memang hari H ya, teman-teman ya. Nah, ini saya rapikan lagi pakai beauty. Juga yang masih kelihatan belum sempurna. Saya sempurnakan. Meskipun kesempurnaan itu milik Tuhan, teman-teman ya. Tapi di hari H kita berusaha untuk menjadikan dia pengantin yang sempurna di hari Hnya. Sehingga kebahagiaannya juga menjadi sempurna. Nah, teman-teman bawahnya saya pakai dari Make Up For Ever. Dari Esedo pakai Make Up For Ever. Nah, ini saya pakai dengan kuas, teman-teman ya. Jangan terlalu strong ya, teman-teman. Karena kebetulan ini hanya Make Up Pagi aja. Jadi, jangan terlalu galak. Karena kalau terlalu galak, kalau sudah ada umur nanti dia seperti banci. Atau dia juga mungkin seperti galak sekali gitu kan. Serem, kasihan sekali. Jadi, pastikan benar-benar Make Up For kita itu luar biasa. Nah, selanjutnya teman-teman saya pakai Esedo karena matanya udah bagus banget. Saya pakai Esedo yang warna-warna merah batas aja. Dan saya cuma satu lapis aja. Saya rapikan dengan kuas. Benar-benar pastikan itu semuanya rapi ya, teman-teman ya. Nah, warnanya nge-blend ya. Jangan sampai yang jemblok. Tapi juga ini pastikan nge-blend. Nah, dia udah kayak kebuli-buli-an kan, teman-teman. Nah, selanjutnya saya tinggal pakai pensil bibir. Pensil bibirnya ini saya lanjutkan. Terus pakai lipstick-nya dari Make Up For, teman-teman. Dan selanjutnya saya pakai lip gloss. Nah, ini teman-teman hasilnya before dan after-nya. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan aku percaya, teman-teman juga bisa mempraktekkan lebih bagus dari ini. Pastikan klien kalian itu menjadi puas dengan mengambil jasa kalian. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!